hai hai oke kembali lagi bersama saya di channel RGB official Oke pada video kesempatan kali ini kita bakal ke review mode terbaru lagi ya coy Oke baru-baru kali ini ini kita upload karena ya kesibukanlah seorang pelajar ya coy tapi nggak apa-apa kita akan coba coba upload lagi ya coy kali ini kedatangan truk udegoster Deniko gitu ini dari tampilan dan sampingnya seperti itu ya cuy kita coba lihat dari belakangnya nah seperti ini ya kurang lebihnya jadi truk ini panjang banget cuy kita jelaskan dulu kreditnya ya ini head dari akmal Base dan CVT by Ade Iskandar dan liverynya by websound channel truk ini ada dua varian kalian bisa pilih variannya cuy ini dari tampilan depannya seperti ini ada seperti meling-melingnya ya cuy ini menggilap bodinya yang depan seperti krom ya dan untuk bagian pintunya itu ada stiker stikernya itu ada tulisannya King ya dan dibawah itu di Pember ada lampu banyak lampunya ya di atas juga daklakson dua sama rotari warna kuning di sini ada beberapa lampu yang warna biru itu coy ada tiga wiper semuanya nanti kita akan coba di sini terlihat ada kepet kepetnya mantep ya tulisannya ini ada gentong juga di sini sama selang nah disini ada tulisannya juga cuy ruang kerja pilot dan dibawahnya ada tulisan Neon Queen apa-apa itu cuy ini sangat ceper ya belakangnya dan disini muatannya adalah besi 70 ton ya cuy hehehe ya kurang lebihnya seperti itu cuy untuk file ini tanpa password ya di file itu ada out template no password dan linknya semangat cuy mantep ya di belakang sini juga ada lampu-lampu ya lampu rem lampu mundur dan lampu lampu riting ya shen oke cuy kita bakalan ke samping kiri ya di sini ada ember putih ini buat apa cuy gue enggak tahu ya oke kita langsung bakalan coba animasi dan fitur-fiturnya ya oke yang pertama adalah fitur animasi pintu ya wiper dulu wiper tiga-tiga nya aktif coy pintunya juga bisa dibuka yang kiri oke coba kita langsung ke sen-sen kanan oke hasilnya nyala dan juga rotary disitu nyala cuy bila kita pencet hasilnya coba kita lihat yang belakang oke nyala juga berarti aman ya ini untuk lampu rem juga aktif oke lampu rem hanya di belakang ya ya cuma itu ya dan untuk lampunya yang belakang itu nyala semuanya kalau kita pencet lampu dim dan untuk lampu jauhnya yang belakang itu nyala semua yang biru dan yang kuning yang ada di dokat bumper ya untuk animasi yang pertama pintunya terbuka untuk animasi yang kedua kacanya turun ya jendela kaca atau kaca pintu untuk yang ketiga yaitu muatannya hilang jadi muatan ini bisa hilang coy mantep lah untuk ukurannya juga enggak besar paling cuma 45 MB an ya oke kita lihat langsung bagian interior yaitu seperti ini coy masih terlihat ini standar ya belum ada yang pernik-pernik itu yang banyak asexorisnya itu enggak ada di sini ini standaran coy asli mantap setirnya juga bisa digerakkan kita langsung coba tes drive ntar oke di sini kita akan melewati melewati tikungan sitin jauhlawik ya cuy kita akan coba berapa apakah kuat truk ini menanjak ya katanya bang ade truk ini enggak kuat ya pasti sitin jauhlawik nanti kita akan coba ya kita nyerang dulu di sini ini dan tarikannya juga cukup enak ya kalau buat lancak-lanjak ini enak cuy ini tanjakan kecil juga udah berat banget cuy apalagi kalau di sitin jauhlawik kita akan coba ya woi ini kalau suspensinya gimana nih nggak tahu gue ya nanti bakalan kita coba dan disini agak ngelik-ngelik sedikit secu ini gue bingung tadi kata bang ade ini karena ada masih ada bug ya dan masih berusaha untuk memperbaikinya ya tapi enggak masalah ya cuma sedikit yang penting ini modnya mantep oke kita sekit langsung ke sitin jauhlawiknya ya di sini kita pakai eh transmisi otomatis jadi kita langsung ya enggak usah minda-minda gigi dan kalian bisa lihat truk yang ini mulai melambat ya kecepatannya 40 nah 41 itu cuy mulai melambat Oke kita langsung aja kita cepetin videonya cuy oke ini videonya udah sampai sitin jauhlawik tinggal kita tonton aja ini hampir enggak kuat ya cuy kayaknya ini beneran gak kuat deh kalian bisa lihat speednya itu nurun ya dari 35 30 25 20 21 nah ini udah nggak kuat coy payah nih ya tapi nggak papalah untuk main-main itu mantap ya oke terima kasih sudah menonton video ini dari sini saja dulu cuy besok kita akan review review lagi mode terbaru kalian bisa langsung download Oke terima kasih salam besit mania oke terima kasih oke terima kasih